Intro Halo pemirsa, apa kabar anda? Siang ini senang sekali kami kembali menyapa anda dengan berbagai informasi menarik yang telah kami siapkan hanya untuk anda. Di antaranya Diduga akibat arus pendek kelistrikan mobil di mana sebuah mobil pengangkut bahan bakar minyak terbakar. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar memasuki puncak arus balik lebaran. Di hari kelima limur lebaran, objek wisata Pantai Pangandaran ramai dipadati oleh tinggung jawab. Pemirsa, selain berita utama tadi, tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya termasuk dari mancanegara. Semuanya akan kami sajikan di sini selama satu jam ke depan. Bersama saya, Soza Hutapaya. Inilah berita satu siang selengkapnya di BTV Bersatu Menginspirasi. Kita ke informasi pertama, Pemirsa. Diduga akibat arus pendek kelistrikan mobil, sebuah mobil pengangkut bahan bakar minyak eceran di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hangus terbakar. Mobil medibus berwarna hitam terbakar di Jalan Raja Wali, kilometer 6, Keluarhan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya. Kebakaran mobil ini pun sempat menyinta perhatian warga sekitar dan pengendara yang sedang melintas. Menurut kesaksian warga sekitar, mobil tersebut terbakar setelah mengisi BBM di sebuah SBBU di Jalan Raja Wali, kemudian melaju ke arah Jalan Mahir-Mahar. Mobil tiba-tiba mendadak terbakar dan mengeluarkan asap hitam tebal dari dalam kabin mobil. Beruntung saat kejadian, sang sopir sempat menyelamatkan diri. Sementara mobil yang diduga membawa ratusan liter BBM eceran ini, kemudian menabrak pakar beton jembatan Drainaso, tepat di depan sebuah ruko yang sedang tutup. Mobilnya dari arah mana pak? Kemungkinan dari pobensin. Dari pobensin sini ya? Iya, kemudian pesisir. Dari itunya, tankinya itu isi minyak semua. Berarti isinya BBM gitu ya? BBM semua itu ada sakit. Ada berapa orang pak di dalamnya pak? Kurang tahu juga, tadi orangnya sudah dilarikan, katanya mungkin ada kena bakar dikit katanya. Oh berarti ini sopirnya dilarikan ke rumah sakit? Kemungkinan itu ada yang berlari ke rumah sakit. Sementara itu, Kepala Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parangkaya, Sucipto mengatakan, petugas pemadam kebakaran yang melakukan pemadaman sempat kesulitan lantaran banyak BBM yang terbakar di dalam mobil. Dalam upaya pemadaman mobil, petugas pemadam kebakaran terpaksa harus menggunakan cairan khusus agar keberan api tidak menjelar kebangunan ruko. Informasi bahwa ada unit mobil yang terbakar di depan jalan Bapuyo, jalan Raja Walis. Kita temui ternyata dia adalah mobil Aila yang seharusnya itu adalah milik mobil keluarga bukan untuk nantas. Ternyata di dalamnya banyak tank-tank BBM. Berarti ini mobil pelangsir Pak? Saya tidak berani bilang seperti itu. Yang jelas di dalamnya banyak tank BBM yang menyulitkan cinggung dan kawan-kawan seluruh kita yang mematikan apinya agak sulit. Karena keburan apinya bisa menghentam ke ruko yang di belakang. Dan kita lakukan pemadaman menggunakan cairan terus lagi cukup lama karena ini BBM-nya cukup banyak. Jadi untuk menjelimu diperlukan tiga unsur api, panas, dan pendak. Akibat insiden terbakarnya mobil yang membawa BBM eceran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pihak kepolisian dari Polresta Parangkaya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengidentifikasi penyebab pasti dari terbakarnya mobil dan mendatangi sang sopir yang sempat dilarikan ke rumah sakit untuk dimintai keterangan. Andre Faisal, BTV Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kita ke informasi lain pemirsa pihak kepolisian hingga kini masih mendalami kasus penemuan mayat di dalam freezer mobil pengantar aiskrim di Jalan General Sudirman, Jakarta. Korban diduga beristirahat di dalam mobil freezer dan saat kejadian, pintu mobil terkunci otomatis. Korban diketahui merupakan warga cengkareng berinisial Z. Polres Metro Jakarta Pusat hingga kini masih mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian untuk dicocokkan dengan keterangan saksi. Selain itu, dari hasil autopsi dari pihak rumah sakit tidak ditemukan adanya luka pada tubuh korban. Sementara kendaraan kini diamankan di Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dugaan sementara korban tertidur di dalam freezer kemudian tidak tersengaja terkunci dari dalam. Dari hasil pemeriksaan inafis dan pemeriksaan di RSCM itu tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan di tubuh korban. Kemudian untuk barang-barang pribadi dari korban itu semua lengkap ada di dalam kendaraan. Tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penelitian karena kami juga sedang melakukan pemeriksaan CCTV di sekitar TKP untuk melihat kesesuaian antara keterangan saksi dan CCTV yang kami sudah. Di Degua Kesal usai dimarahi istri seorang ayah tega membekap dan menduduki wajah anak kandungnya yang masih berusia dua setengah tahun. Seorang ayah di Kota Medan Sumatera Utara tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia dua setengah tahun dengan cara membekap dan menduduki wajahnya dengan bantal. Dalam video singkat yang viral tersebut meski sudah menjerit pelaku tetap saja melanjutkan penganiayaan bahkan sampai menduduki wajah sang anak. Menurut informasi aksi penganiayaan ini terjadi usai terjadi perkelahian antara pelaku dan istri korban. Tak berhenti di situ saat melakukan aksi penganiayaan pelaku meminta istrinya untuk merekamnya dan mengenggahnya di status WhatsApp. Kini polisi tengah menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita ke Malang, Jawa Timur Pemirsa di mana sebuah mobil jenis Alf terbakar di ruas tol Pandaan Malang. Insiden ini sempat membuat kemacetan yang cukup panjang. Dari rekaman video yang dibagikan warga nampak kobaran api sedang melahap seluruh bagian mobil di kilometer 64.400 ruas tol Pandaan Malang. Insiden ini sempat membuat kemacetan panjang. Beruntung seluruh penumpang beserta dengan sang sopir selamat dari maut. Menurut petugas polisi yang berada di lokasi dugaan sementara penyebab kebakaran ini karena mobil mengalami overheat. Masih dari Jawa Timur pemirsa di mana karena diduga alami rem aus puluhan kendaraan yang ditumpangi oleh wisatawan saat melintas di jalur ekstrim yang menghubungkan kota batu dan kecamatan pacet Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mengeluarkan asap di bagian rem. Puluhan kendaraan yang ditumpangi wisatawan mengalami rem aus hingga mengeluarkan asap di bagian rem saat melintas di jalur ekstrim yang menghubungkan kota batu dan kecamatan pacet Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Demi mengantisipasi terjadinya kecelakaan yang diakibatkan rem blong, polisi dan relawan terpaksa menghentikan paksa kendaraan ke res area atau jalur penyelamat yang digunakan sebagai checkpoint. Relawan meminta pengemudi untuk berhenti karena kampas rem mengalami aus sehingga mengeluarkan asap yang disebabkan oleh tingginya intensitas pengereman ketika melaju di jalanan dengan kontur turunan tajam ini. 120 personil gabungan disiagakan di sepanjang jarur ekstrim yang menghubungkan antara kota batu dan kebupaten Mojokerto. Betugas disiagakan untuk mengantisipasi kecelakaan yang kerap terjadi di wilayah ini. Di jalur di jalur sendiri tadi juga ada post checkpoint kita bekerjasama dengan salah satu bengkel ternama Indonesia yaitu Astra Indonesia salah satunya terhadap kendaraan yang melakukan pengereman dengan tingkat keseringan yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan fungsi rem menjadi keras dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. dari jalur checkpoint tersebut selanjutnya dilakukan maintenance dan kita memastikan dari pihak bengkel apabila sudah normal kita jinkan di jalan kembali undang mengurangi kecelakaan atau fatalitas. Di res area petugas menyediakan bengkel yang dapat dimanfaatkan pengedara untuk mengecek kendaraan mereka. Ahmad Supriyadi BTV Kabupaten Mencekerto Jawa Timur Kita ke informasi politik terkini Pak Bersa beredar informasi terkait dengan rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri pertemuan dua tokoh politik ini disebut untuk Silah Turami Idul Fitri 2024 Wacana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri kembali mencuat hingga hari ini kedua belah pihak diketahui belum bertemu Adapun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sebelumnya mengatakan bahwa pertemuan keduanya dalam suasana Idul Fitri 2024 dan tengah dikomunikasikan tidak disebutkan secara gamblang memang terkait dengan kapan waktu pertemuan Dasko menuturkan hal tersebut akan diinformasikan di kemudian Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan wacana pertemuan Prabowo bersama dengan Megawati di Kertanegara kita sudah bersama dengan jurnalis BTV ada Maria Gabriel Selamat siang Gabi Apakah pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati untuk hari ini jadi terlaksana? Terima kasih bisa terlihat bisa terlihat di belakang saya ini tampak sepi begitu dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan informasi sementara saat ini Prabowo masih berada di kediamannya di Hambalan Jawa Barat Koza dan juga pemirsa DTC hubungan dengan wacana pertemuan antara Prabowo dan Megawati Sejen PDIP hasil keputusan mengatakan bahwa pertemuan ini bisa saja terjadi setelah proses di Mahkamah Konstitusi selesai dan dapatkan informasikan untuk pernyataan hasil perputusan oleh MK atau putusan PHPU terkait dengan perkataan hasil pripres 2024 itu baru akan dijelar pada tanggal 22 April mendatang jadi jika berdasarkan keterangan dari Sejen PDIP pertemuan antara Prabowo dan Megawati bisa jadi setelah putusan MK pada tanggal 22 April mendatang terkait dengan wacana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini memang sudah ditanggapi oleh kedua belah pihak selain dari Hasto Ketua Harian Partai Gerindra Susmi Dasko mengatakan bahwa pertemuan ini masih dalam tahap komunikasi dan apabila terjadi ini masih dalam suasana Iul Fitri 2024 belum diketahui apakah pertemuan akan dilakukan sudah atau sebelum putusan dari Mahkamah Konstitusi keluar kemudian menariknya dari Ketua DTPTD Isai Arat Basara menerangkan bahwa pertemuan ini tidak melulu harus diinterpretasikan sebagai pertemuan yang harus menghasilkan keputusan politik karena memang di dalam wacana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini ada muncul isu mengenai rekonosialisasi di antara kedua kubu demikian terima kasih terima kasih jurnalis BTV Maria Gabriel selamat kembali bertugas mudai bagus buat kesehatan baru Si Dot cari kunyit plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper diproses dengan suhu rendah agar zat aktif Satu bulan penuh, umat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, semoga bisa memberikan merkah buat kita semua, di mana kita bisa mendapatkan peningkatan taqwa dan juga peningkatan rezeki. Kini saatnya kita semua saling bermaaf-maafan, memaafkan yang bersalah baik disengaja maupun tidak disengaja, mengikat tali silaturahmi di antara kita sebagai warga bangsa. Segenap manajemen dan seluruh karyawan B-Universe, mengucapkan Minal Aydin Wal Faizin, mohon maaf lahir batin, Selamat Hari Raya Ibul Fitri, 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Perjalanan dalam mengajak ubat kepada risalah Islam. Karena saya merasa kita disindir sejak kita lahir, semua tangannya tergegam, seolah-olah pengen menggegam dunia seisinya. Menuju kebenaran, mencapai rahmatan di Al-Arabin. Nah itu syaratnya khusnul khotimah. Jalan Dawa, hanya di BTV. Destinasi yang luar biasa mempesona di penua Amerika. Ya guys, kita baru selesai soal Jumat tadi, seperti yang bisa lihat, penuh banget. Kulineri. Nah gini nih suasana setelah sholat maghrib di Imam Center saat bulan Ramadan. Festival. Ada jazz, R&B. Saksikan, vlogger on the road. Ramadan di BTV, Bersatu, Rai Berkah. Informasi terkiri dan terupdate yang sedang viral, dibawakan secara lepas dan informatif. Untuk kalian yang ingin berwawasan luas. Saksikan berita viral, Senin hingga Jumat, jam 19.30, Sabtu dan Minggu, pukul 18.00, waktu Indonesia Para, di BTV. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Berita Satu Siang. Menghadapi puncak arus balik, pihak ASDP Lombok menyiapkan 20 kapal. Hal ini dilakukan karena peningkatan pemudik yang melakukan arus balik sudah terjadi. Arus balik di pelabuhan lembar Lombok Barat Nusa Tenggara Barat sudah melalui terjadi. Sejak sehari setelah lebaran, 4.000 penumpang sudah menyeberang dari Padang Bay menuju lembar. Angka ini meningkat 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Untuk mengantisipasi kepadatan arus pemudik yang melakukan arus balik, pengelola pelabuhan pun menambah 7 kapal untuk beroperasi, sehingga total ada 20 kapal yang akan beroperasi untuk mengangkut pemudik. Apalagi hari Minggu dan Senin diperkirakan sebagai puncak arus mudik. Kita prediksikan itu sudah terjadi peningkatan tertinggi, karena mengingat hari Selasa, masyarakat sudah banyak yang masuk kerja kembali. Gibor juga kan sudah? Iya, betul. Meskipun kita tahu yang namanya arus balik mungkin bisa terpecah kan, terdistribusikan, ada yang ikut lebaran ke tempat terlebih dahulu. Tapi tetap kita sepadai untuk nanti malam dan besok malam. Para pemudik diminta untuk bersabar saat mengantre di pelabuhan, sehingga antrian bisa berjalan dengan tertib. Muhammad Tawaludin, BTV, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa selama masa arus balik, jumlah penumpang yang kembali ke Jakarta terus mengalami peningkatan. Dari pagi hingga siang ini sudah ada 46 ribu pemudik yang kembali ke Jakarta. PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta mencatat selama periode arus balik dari tanggal 13 April sampai dengan hari ini, sudah ada 362.916 penumpang yang tiba di Jakarta. Jumlah ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan mengingat banyak penumpang yang memesan tiket secara langsung di loket pembelian tiket. Jumlah penumpang terbanyak berasal dari wilayah Surabaya, Malang, Solo, Semarang, dan juga Yogyakarta. Oleh karena pada tiap penumpang yang menuju ke Jakarta dan yang sampai di Jakarta, petugas pun mengimbau kepada para pemudik agar dapat teliti dalam memeriksa dan melihat barang bawaannya agar jangan sampai tertinggal di peron stasiun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa arus balik lebaran 2024 sudah mulai terlihat. Kita akan sama-sama pantau terkait dengan arus balik, baik itu di stasiun Pasar Senen dengan Valentina. Dan di Bandara Soekarno-Hatta sudah ada rekan Wahroni. Saya akan ke Agnes terlebih dahulu yang ada di stasiun Pasar Senen. Selamat siang Agnes, untuk hari ini dikabarkan akan menjadi puncak arus balik. Ada berapa persen peningkatan penumpang yang terjadi di tempat Anda melaporkan saat ini? Ini penumpang yang akan tiba di Jakarta. Yang berdasarkan data yang akan dikabarkan di sini, update terbaru pada hari ini, berdasarkan PPK mensata sebanyak 47.317 penumpang akan tiba di Jakarta pada hari ini. Namun data tersebut disebut masih bersebar sementara, dikarenakan tiket penjualan arus balik masih tersedia sampai hari ini. Dan ada pun para penumpang berasal dari Surabaya, Malang, Tolos, Yogyakarta, Ikuarjo, Semarang, dan juga Perwokert. Dan kemudian total set-up di cara sejauh yang akan tiba di Jakarta pada hari ini juga sebanyak 37 set-up. Dan juga dibandingkan dengan data yang kami terima kemarin, sebanyak 46.474 penumpang, dan sepagi hari ini memang mengalami kenaikan, namun juga tidak terosignifikan, namun ini berpotensi tetap bertambah, mengingat penjualan tiket arus balik pada hari ini masih juga dibuka. Dan para penumpang BP1 Jakarta juga tidak hanya turun di stasiun Fasa Semer, namun juga turun di stasiun Jambil Jakarta, Jati Negara, Bekasi, Simpapek, Sarawang, hingga stasiun Jakarta Kota. Dan masih memasuki masa arus balik, kami menghimbau para penumpang untuk tetap memperhatikan barang bawahnya agar jangan sampai tertinggal di pera dan kami juga menghimbau. Para penumpang yang juga pembina Stabi TV untuk tetap menjaga keselamatan dan kesehatan selama perjalanan menuju Jakarta. Ya, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih rekan Agnes. Selanjutnya kita akan pantau langsung pemirsa menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sudah ada rekan Wahroni. Dan Wahroni, sejauh ini sudah terlihat ada ya peningkatan jumlah pemudik yang melakukan arus balik di Soekarno-Hatta. Bagaimana informasi yang ada himpun di sana? Seberapa signifikan jumlah peningkatan arus balik ini? Wahroni, apakah suara dari studio cukup terdengar? Baik, Wahroni, apakah sudah terjadi peningkatan arus balik dan seberapa signifikan? Informasinya di tempat Anda melaporkan saat ini. Mohon maaf pemirsa, kami mengalami gangguan kendala komunikasi dengan rekan Wahroni. Tapi terima kasih sebelumnya untuk rekan Agnes Valentina yang telah melaporkan dari stasiun Pasar Senen. Selamat kembali bertugas. Pemirsa arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar memasuki puncak arus balik lebaran 2024. Jumlah kendaraan diperkirakan akan mengalami peningkatan pada sore hingga malam hari. Kenaikan jumlah kendaraan yang mengarah ke arah Jakarta di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama sudah meningkat signifikan sejak H plus 3 kemarin. Kenaikan volume kendaraan mencapai 200% dari hari normal. Rekayasa lalu lintas berupa one way dari kilometer 414 hingga 72 masih terus diberlakukan oleh petugas. Jasa Marga memprediksi bahwa puncak arus balik akan terjadi hari ini dan besok pada tanggal 15 April 2024. Jasa Marga memprediksi bahwa puncak arus balik lebaran yang berada di tengah-jah. Jasa Marga memprediksi bahwa puncak arus balik lebaran yang berada di tengah-jah. Terima kasih. Selamat siang, Said. Selain kontraflow, apa saja rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan arus balik menuju Jakarta di mana memang informasinya bahwa puncak arus balik akan terjadi sejak hari ini hingga besok? Terima kasih. 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 rekan Alvida Rizky dan juru kamera Yulisa Fabiola dari Gerbang Tol Kali Kangkung kami akan update terus bagaimana informasi terkini dari tempat Anda melaporkan selamat kembali bertugas dan pemirsa kita akan kembali memantau bagaimana arus balik lebaran 2024 yang sudah mulai terlihat di Bandara Soekarno-Hatta mengingat bahwa masyarakat sudah mulai kembali bekerja pada pekan depan setelah libur lebaran yaitu tepatnya pada tanggal 15 April 2024 kita akan pantau kembali sudah ada rekan Wahroni koresponden dari BTV selamat siang Wahroni apakah suara dari studio sudah terdengar dengan jelas? selamat siang Wahroni selamat siang Wahroni di Bandara Soekarno-Hatta ini mencapai 1.100 lebih dan penumpang memang lebih milik pada balik pada hari ini khususnya untuk pulang ke daerah wilayah Jabodetapek dan di mana penumpang ini didominasi dari kota-kota besar diantaranya seperti Surabaya, Benpakar, Kemudian Kuala Namo dan Medan dan pengolah Bandara Soekarno-Hatta sendiri mencapai bahwa puncak arus balik akan terjadi pada 15 April atau pada Senin Etuk di mana diperkirakan penumpang yang akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini akan mencapai 190 ribu lebih penumpang artinya jumlah ini lebih tinggi dibandingkan pada H-5 pada arus ini di kelembaran yaitu hanya sekitar 182 ribu penumpang begitu saja baik, terima kasih koresponden BTV Wahroni untuk laporan langsung Anda di Bandara Soekarno-Hatta selamat kembali bertugas Pemirsa memasuki hari kelima libur lebaran objek wisata Pantai Pangandaran yang berada di kawasan Jawa Barat semakin dipadati oleh pengunjung dari berbagai daerah gerbang utama, kawasan objek wisata pun sempat terjadi kemacetan lantaran banyaknya wisatawan yang hendak ingin masuk untuk membeli tiket Ribuan kendaraan nampak mengantre di depan gerbang pintu masuk utama kawasan objek wisata Pangandaran Jawa Barat mayoritas kendaraan yang masuk ke Pantai Pangandaran didominasi oleh kendaraan pribadi Roda 4 maupun Roda 2 Ribuan wisatawan di kawasan Pantai Barat Pangandaran menikmati kebersamaan dengan keluarga sembari menikmati suasana tepi pantai mulai dari bermain pasir, berkuda bermain mini motocross dan menaiki perahu menuju ke pasir putih melihat jumlah pengunjung yang semakin meningkat di puncak libur lebaran ini petugas bala wisata mengimbau kepada wisatawan untuk tetap berhati-hati dan menjaga anaknya saat beraktifitas di tepi pantai dan untuk mengetahui situasi terkini langsung dari lokasi wisata Pangandaran Jawa Barat kita sudah terhubung bersama dengan koresponden BTV ada rekan Muhammad Iqbal selamat siang Iqbal seperti apa pantauan terkini Anda kondisi liburan di Pantai Pangandaran saat ini baik Soja dan juga pemirsa selamat siang memang pada hari kelima libur lebaran ini ribuan wisatawan terus memadapi kawasan Pantai Pangandaran berdasarkan pantauan kami tadi mulai pukul 7 pagi kepadatan terjadi di pintu gerbang masuk hal tersebut terjadi lantaran proses pembelian tiket masih dilakukan secara manual kalau kita lihat di belakang saya ini memang sejumlah wisatawan masih melakukan aktivitasnya dengan berenang ataupun bermain pasir bahkan ada sebagian wisatawan yang hendak menaiki perahu menuju ke pasir putih begitu Soja kemudian dapat saya sampaikan juga data yang dihimpun dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran pada hari Kamis hingga Sabtu kemarin saja tercatat ada 160.748 pengunjung yang datang ke 6 objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran seperti Pantai Pangandaran sendiri kemudian ada Pantai Batu Karas kemudian ada Pantai Karapiak Batu Hiu Green Canyon dan juga Pantai Madasari kemudian kalau kita lihat jumlah wisatawan hari ini memang disebut-sebutkan lebih dari jumlah wisatawan pada hari kemarin dapat diaktikan jumlah wisatawan hari ini merupakan jumlah wisatawan yang sangat banyak mengingat pada hari kelima lebaran ini merupakan puncak lebaran yang masih dinikmati oleh para wisatawan dari berbagai daerah Soja Baik Iqbal kemudian terkait dengan wisata ke Pantai Pangandaran apakah puncak wisata ke lokasi ini pada hari ini atau sudah terjadi sebelumnya dan bagaimana dari pihak pengelola pantai mempersiapkan untuk dapat mengakomodir tingginya minat wisatawan ke lokasi untuk dapat mengakomodir jumlah wisatawan yang sangat membulak tersebut Baik Soja berdasarkan Pantauan kami memang dari hari kemarin saja memang tercatat sudah banyak wisatawan yang datang ke Pantai Pangandaran dan ini dikarenakan memang pada hari Senin besok pada hari Senin besok masih libur begitu jadi dipredisi puncak lebaran ini libur lebaran ini terjadi pada hari minggu ini Soja Lalu untuk tempat atau jenis kegiatan wisata yang paling favorit dilakukan kegiatan seperti apa yang paling menjadi favorit pengunjung di sana Baik Soja kalau melihat di belakang saya ini memang sejumlah wisatawan masih melakukan aktivitasnya dengan berenang begitu untuk kemudian bermain pasir bahkan juga ada yang favorit di Pantai Barat Pangandaran ini sejumlah wisatawan dapat menaiki perahu menuju ke kawasan wisata Pasir Putih Soja Baik Iqbal mungkin Anda bisa ceritakan kepada kami letak dari Pantai Pasir Putih ini seberapa jauh dari tempat Anda melaporkan bagaimana akses transportasi di sana seperti apa Iqbal terkait dengan Pantai Pasir Putih di Pangandaran Baik Soja untuk mengakses ke Pasir Putih sendiri wisatawan bisa menaiki perahu dengan menempuh waktu sekitar 5 menit saja dengan menggunakan perahu kemudian para wisatawan juga dapat membayar tarif perahu sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000 per orang Soja Baik Lalu untuk wisata di Pangandaran pada jam berapa sebenarnya mulai terlihat kunjungan dari para masyarakat dan sampai jam berapa biasanya baru selesai kegiatan aktivitas berkunjung di kawasan tersebut Baik Soja kalau melihat pantauan kami mulai pukul 5 pagi para wisatawan sudah mulai melakukan aktivitasnya karena memang pada pagi para wisatawan bisa menikmati menunggu matahari terbit begitu di pantai timur kemudian para wisatawan kembali melakukan aktivitasnya dengan berenang atau bermain pasir di tepi pantai barat Pangandaran Soja Baik terakhir Iqbal kita melihat dari gambar yang ada di layar kaca bahwa memang situasi di pantai Pangandaran ini sangat ramai oleh para pengunjung banyak keluar dan juga anak-anak dari informasi yang Anda kumpulkan di lokasi apakah para pengunjung ini berasal dari wilayah Jawa Barat saja atau dari banyak daerah lain yang cukup jauh misalnya dari luar Pulau Jawa Baik Soja kalau kita berbincang dengan salah satu pengunjung mulai dari H plus satu lebaran kemarin memang terdapat sejumlah wisatawan dari berbagai daerah seperti Jabodetabek bahkan ada wisatawan yang berasal dari Jawa Tengah Jawa Timur untuk berwisata berkunjung ke pantai Barat Pangandaran ini Soja Baik berarti untuk wisatawan di sana cukup menjadi favorit destinasi bagi wisatawan juga dan yang datang juga tidak hanya dari kawasan Jawa Barat tetapi juga dari berbagai daerah baik terima kasih rekan Muhammad Iqbal Pemirsa pengunjung dari berbagai daerah menghabiskan masa libur lebaran di Jatim Park di Kota Batu Jawa Timur 63 wahana permainan anak dan hiburan yang memanjakan pengunjung pun disediakan Sejak pagi ratusan wisatawan dari berbagai daerah mulai berdatangan bahkan berjubel di tempat wisata ini mereka datang untuk menghabiskan sisa liburannya di Jatim Park Pada libur lebaran kali ini pihak Jatim Park mematok harga tiket paket masuk pengunjung ke wahana Jatim Park satu dan juga museum tubuh sebesar 140 ribu rupiah pengunjung pun bisa bebas menikmati 36 wahana yang tersedia setiap liburan Jatim Park memang selalu menjadi tujuan wisatawan namun menurut manajemen pada lebaran 2024 ini jumlah pengunjung Jatim Park mengalami penurunan drastis dibanding dengan libur lebaran 2023 lalu ataupun liburan natal dan juga tahun baru 2024 dan kita juga akan mengecek langsung dari lokasi bagaimana situasi liburan di Jawa Timur atau di Jatim Park satu ini kita sudah terhubung dengan koresponden Didik Fibrianto langsung dari Jatim Park satu selamat siang Didik seperti apa suasana liburan di tempat Anda melaporkan saat ini selamat siang dapat kami informasikan bahwa saat ini saya berada di Jatim Park satu yang mana lokasi ini selalu menjadi judukan wisatawan dari berbagai daerah dapat kami laporkan bahwa sejak tadi pagi hingga siang ini jumlah pengunjung yang datang terus bertambah bahkan menurut manajemen dari Jatim Park jumlah pengunjung untuk lebaran ini berkisar antara sekitar 1.500 hingga 2.000 pengunjung dan kami informasikan bahwa di Jatim Park satu ini ada 63 wahana wisata yang mana wahana wisata ini merupakan wahana permainan dan wahana edukasi selain ada berbagai permainan untuk anak-anak olam renang maupun edukasi seperti museum tubuh dapat kami informasikan bahwa di Jatim Park satu ini juga terdapat galeri eknis Nusantara fantastic swimming pool tornado flying fox gatut kaca pesedan Himalaya kota serta berbagai wahana bermain lainnya dan dapat kami informasikan saat ini suaranya di kota batu sangat panas namun tidak menurutkan para wisatawan untuk tetap bermain di area wahana wisata bahkan di belakang saya ini ada beberapa anak yang lagi bermain air atau berenang di lokasi Jatim Park satu baik didik lalu terkait dengan jumlah kunjungan ke Jatim Park satu disebutkan bahwa memang jumlahnya jika dibandingkan dengan tahun lalu lebaran tahun lalu dan kemudian natal dan juga tahun baru 2024 tidak sebanyak di periode tersebut lantas untuk periode ini khusus di periode ini sejak kapan mulai terlihat ada peningkatan wisatawan di libur lebaran 2024 ya baik memang kalau dibanding dengan lebaran tahun 2023 jumlah wisatawan yang datang di Jatim Park satu berkurang sangat dratis hal ini disebabkan karena banyaknya tempat wisata di berbagai daerah lainnya di Jawa Timur atau di berbagai daerah-daerah di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat namun puncak atau jumlah banyaknya pengunjung ini mulai dari awal lebaran hingga sampai akhir liburan lebaran kali ini terlihat bahwa jumlah pengunjung mulai mengunjungi Jatim Park sejak Sabtu hingga Minggu hari ini dan jika sebelumnya ada 1.500 pengunjung namun pada Sabtu sampai hari Minggu ini sekitar 2.000 pengunjung datang ke Jatim Park Sabtu Sosa baik didik jika kita lihat gambar dari layar kaca terlihat memang mayoritas yang datang ke Jatim Park ini merupakan keluarga membawa anak dan juga ada remaja yang datang lantas apakah ada informasi dari mana mayoritas para pengunjung atau wisatawan yang datang apakah banyak juga dari luar daerah justru yang hadir di lokasi ini Jatim Park ya baik Sosa dapat kami informasikan dari pantauan saya sejak tadi pagi mulai dari lokasi depan lokasi Jatim Park 1 bahwa para pengunjung yang datang ini ada dari berbagai daerah mulai dari Kalimantan Yogyakarta Jakarta Bandung dan berbagai daerah lainnya di Jawa Timur hal ini memang mereka datang ke Jatim Park 1 ini selain ada keluarga yang belum pernah ke sini ada juga yang merasa ketakian dengan permainan yang ada di Jatim Park 1 ini sehingga setiap kali mereka liburan selalu berkunjung ke Kota Batu dan menikmati warna liburan di Jatim Park 1 Sosa baik tadi Anda juga sempat menyebutkan bahwa jumlah kunjungan memang berkurang drastis jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu lantas apakah ada inovasi atau promo siapkan oleh Jatim Park 1 untuk menarik minat pengunjung selama periode libur lebaran ataupun dalam waktu-waktu ke depan mengingat banyaknya persaingan usaha terkait dengan taman rekreasi saat ini ya memang setiap liburan Jatim Park 1 selalu menghadirkan beberapa warna permainan yang berbeda dengan warna-warna sebelumnya bahkan tadi saya juga sempat melihat ada tarian di depan Jatim Park untuk menyambut para pengunjung yang datang ada pun di Jatim Park 1 ini selain ada beberapa warna menarik lainnya yang mungkin warna-warna yang menjadi pilihan dari para pengunjung tapi untuk saat ini saya melihat saya melihat bahwa permainan di Jatim Park 1 ini nampaknya tidak ada tambahan tapi cukup menjadi perhatian dari para pengunjung untuk tetap bermain atau menikmati warna-warna wisata di sini baik terima kasih rekan didik vibrianto untuk laporan langsung anda dari Jatim Park 1 selamat kembali pertugas destinasi yang luar biasa mempesona di penua Amerika ya guys kita baru selesai soal jumat tadi seperti yang bisa lihat penuh banget kulineri nah gini nih suasana setelah salat maghrib di Imam Center saat bulan Ramadhan festival ada jazz R&B saksikan vlogger on the road Ramadhan di BTV bersatu Rai Berkah informasi terkiri dan terupdate yang sedang viral dibawakan secara lepas dan informatif untuk kalian yang ingin berwawasan luas Saksikan berita viral Senin hingga cuat jam 19.30 Sabtu dan Minggu pukul 18 waktu Indonesia para di BTV tantangan yang kita hadapi juga tidak semakin berkurang tetapi semakin bertambah berita satu pagi diarah datang dari berbagai daerah di Indonesia Itulah berita satu siang selengkap oleh Saksi dan juga ahli dari pihak terkait dan lebih dari seribu orang terluka akibat gempa bungi dahsyat program bersatu kalau kamu harus mudik di Labuan Merak Banten menuju Bakauheni ramai lancar artinya kerja mikro itu sangat penting sekali disajikan dan eksklusif untuk memulai hari BTV bersatu menginspirasi Terima kasih Anda kembali bersama kami di program Berita Satu Siang Pemirsa kalau Anda masih bingung untuk menghabiskan libur lebaran mau kemana mungkin Anda bisa mencoba untuk ke air terjun Ngargoyoso di Karanganyar Jawa Tengah karena disana pengunjung akan dimajakan dengan udara sejuk dan air yang segar Udara sejuk dengan pepohonan yang rindang serta air terjun yang mempesona pasti cocok untuk menutup suasana libur lebaran kali ini Nah kalau Anda dan keluarga sedang berada di Karanganyar Jawa Tengah boleh nih mampir ke air terjun Ngargoyoso Anda bisa menikmati indahnya alam dengan udara sejuk yang menyentuh kulit para pengunjungnya Para pengunjung juga bisa bermain air di bawah air terjun setinggi 46 meter ini Nah kalau ke sini Anda nggak perlu merogoh kocek dalam-dalam karena per orang hanya dikenakan tarif 20 ribu rupiah saja Konsep air terjun Ngargoyoso Watoko ini adalah air terjun yang ramah keluarga artinya jarak dari tempat partir bus ke air terjun itu hanya 150 tangga kita ngopi sekitar 200 kemudian usia lanjut yang biasanya tidak bisa menikmati air terjun di Ngargoyoso Watoko itu bisa menikmati Selain menikmati pemandangan alam para pengunjung juga bisa berpetualang dengan ikut outbound dan juga ATV dan chip adventure Nah kalau Anda lapar tapi males bawa bekal tenang di sini pengunjung juga bisa berwisata kuliner Gimana? Tertarikan untuk menciptakan memori lebaran di sini? Abdul Alim BTV Karanganyar Jawa Tengah Berbicara mengenai wisata libur lebaran tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas mengenai oleh-oleh Nah ini terkait dengan oleh-oleh legendaris yang berlokasi di tepian jalur pantura Probolinggo yang tampak hidup kembali di musim mudik lebaran kali ini pembangunan jalan tol yang melintasi Probolinggo membuat jalur panturai di kawasan ini yang tadinya sepi dan sekarang sudah berdampak pada omset pedagang dan pemirsa informasi ini akan sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita 1 siang hari ini akhir kata saya Sozahu Tapea atas seluruh nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami baik di Youtube Instagram ataupun di X jaga kesehatan dan tetap semangat BTV bersatu menginspirasi beragam makanan berupa aneka kerupuk kue kering hingga jajanan basah berupa tape tersedia lengkap di pusat oleh-oleh yang berlokasi di perbatasan kota dan kabupaten Probolinggo ini pemudik sengaja singgah di kawasan ini untuk berburu oleh-oleh para pemilik pun kebanyakan berasal dari luar kota atau mereka yang tengah melintas di jalur pantura kota Probolinggo selain berburu oleh-oleh kawasan ini juga dijadikan oleh pemudik dan pewisata untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ini satu jalur jalur Arangas Surabaya lebih gampang kejangkau harganya murah dan tempatnya sejuk apa memang legendaris ya ya legendaris juga pak kita sering mampir disini sering pusat oleh-oleh di kota Probolinggo ini merupakan sentra oleh-oleh legendaris yang sudah ada sejak tahun 80-an hanya saja seiring berkembangan zaman jumlah pembeli yang datang semakin berkurang pedagang mengaku penjualan oleh-oleh di tempatnya setiap tahunnya semakin sepi pembeli apalagi setelah adanya jalur tol yang melintasi wilayah Probolinggo dimana omset penjualan mereka menurun hingga 50% para pemudik yang kebetulan melintas di kawasan pantura kota Probolinggo tidak ada salahnya untuk mampir ke pusat oleh-oleh ini selain harganya yang ramah di kantong beragam jenis makanan tersedia lengkap untuk dijadikan buah tangan Jules Kivli Probolinggo Jawa Timur Terima kasih telah menonton!